Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kembali kita akan bahas Bangkei. Dalam videonya di channel Ayah Sofia, Bangkei sedang membahas ciri-ciri dari agama Abrahamic dan agama pagan dan yang pada akhirnya seperti biasa, kesimpulan dia Kristen adalah agama pagan. Dalam videonya tersebut, dia mengutip ayat Alkitab. Berikut klaim dari Bangkei. Sekarang kita cerita dulu. A. Kuhannya apa-apa? Siapa namanya? Kejadian 17, nomor 9. Ustaz Jani Sukran. Kejadian 17, nomor 9. Versi paralel, Sukran. Silakan Ustaz Jani Ruh. Lagi firman Allah kepada Abraham. Dari pihakmu, engkau harus memegang diperjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Di dalam kitab kejadian, sekali lagi, dalam kitab sebelum Bible Gospel. ini Torah. Ini Torah. Di dalam Torah, nama A besar LLAH. Sekali lagi, A besar LLAH itu bukan gelar, melainkan nama. Bukan gelar, melainkan nama. Sudah ya? Agama pagan, menurut kekristianan, adalah agama yang tidak menyembah, tidak menyembah Tuhannya Abraham. Dan Tuhannya Abraham, namanya A besar LLAH. Agama pagan, menurut kitab Bereshit, atau kitab kejadian dalam Torah, itu adalah agama yang memegang perjanjian antara A LLAH, nama, kepada Abraham. Jelas ya? Jelas. Ini semuanya statement dari Bible, bukan dari asumsi kainama. Jadi agama pagan, adalah agama yang tidak menyembah A LLAH sebagai nama. Kalau ada yang bilang A besar LLAH itu gelar, maaf, itu sudah mulai agak kita bertanya-tanya. Kenapa berlawanan dengan ajaran penelitian antara A. Karena A LLAH adalah nama. Yang kedua, gambarannya adalah memegang perjanjian. Di luar daripada A besar LLAH adalah nama, dan tidak memegang perjanjian, maka itu pagan. Menurut siapa? Menurut Kristen. Sudah? Enggak, ini bukan nama ini. Ini adalah gelar, itu menurut Kristen modern. Menurut kitab kejadian atau beresit atau menurut Torah, A besar LLAH adalah nama. Barusan Bangkei katakan, ciri dari agama Abraham adalah, nama Tuhan yang adalah A besar LLAH. Dengan mengutip kitab kejadian pasal 17 ayat 9. Dari ayat itu Bangkei mengatakan bahwa kata A besar LLAH itu adalah nama pribadi bukan gelar. Mari kita pergi ke bahasa Ibraninya, apakah kata A besar LLAH dalam ayat itu menunjukkan pada nama pribadi atau nama gelar? Teman-teman lihat dalam bahasa Ibraninya, kata A besar LLAH itu terjemahan dari kata Elohim. Dan Elohim itu bukanlah nama pribadi, tapi itu adalah nama gelar. Elohim adalah bentuk, plural, sementara Eloah non singular. Kata Elohim sendiri bisa ditujukan untuk Tuhan, Malaikat, Hakim, Raja dan bahkan Dewa-Dewa bangsa lain. Jadi jelas di sini kata Elohim bukanlah nama pribadi, tapi nama gelar. Pertanyaan kita kepada Bangkei, jika Elohim itu sama dengan A besar LLAH. Apakah kalimat syahadat bisa dirubah dan diganti dengan kata Elohim? Tentu saja tidak. Bahkan dalam Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani, kata Allah tidak diterjemahkan jadi Elohim. Seperti yang teman-teman lihat pada surah Al-Fateha dalam bahasa Ibrani ini. Kata Allah tetap Allah, tidak diganti dengan Elohim atau Yehawihah. Pertanyaan kita adalah, katanya Tuhan orang Israel sama dengan Tuhan orang Arab. Kenapa giliran Al-Quran bahasa Ibrani kata Allah tidak berubah jadi Elohim atau Yehawihah? Menurut kitab kejadian atau beresit atau menurut Torah, A besar LLAH adalah napa? Ya. Arabic Bible, Ustadz Dhani, Sukron. Genesis, spasi 17, ganda bagi 9, enter. Perhatikan di depan, muslimin wal muslimah, rahimah kuballah, wakallallahu. Sekali lagi, wakallallahu. Ibrahimah. Ya. Ya. Bible Dictionary Estetakla. Bible Dictionary Estetakla. 756. Oke. Sekeran pemirsa lihat. Dan kita baca di. Laris pertama pembukaannya. Ini adalah nama sesebahan pencipta semua Besar ke bawah Kita lihat namanya siapa Yang besar adalah ini Allah Hanya karena melihat kata Allah Antena cocokmologinya langsung menyala Tanpa melihat definisi kata Allah Dalam kamus tersebut Apakah Allah dalam kamus itu Bicara soal Allah SWT Jika kita buka kamus Alkitab Bahasa Arab Yang digunakan Bangke Kita temukan disana fakta Bahwa kata Allah pada kamus itu Bukan menunjukkan nama pribadi Seperti yang diklaim Bangke Kalau kita terjemahkan website Bahasa Arab itu Kedalam Bahasa Indonesia Justru menunjukkan fakta yang menunjukkan Dimana kata Allah dalam kamus tersebut Bukanlah nama pribadi Tapi cuma sebuah nama gelar Seperti yang teman-teman lihat pada kata Allah Yang dibanggakan Bangke Pada bagian bawahnya katakan Tuhan dalam terjemahan Bahasa Arab Kata Allah adalah terjemahan dari kata Tuhan Atau God dalam Bahasa Inggris Jadi itu bukanlah nama pribadi Seperti yang diklaim Bangke Mari kita lihat bukti yang lain Dari website yang Bangke gunakan Disana menjelaskan sifat Allah Seperti apa yang dimaksud Apakah Allah seperti yang disembak Bangke Atau yang lain Kita lihat dalam website itu katakan Sifat Tuhan Allah adalah satu dan dia adalah Tiga pribadi yang sama pada hakikatnya Matius 28 ayat 19 dan 3 Korintus 13 ayat 14 Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Rauh Kudus Jadi Allah yang dimaksud oleh kamus Alkitab tersebut adalah Allah sebagai gelar Oke teman-teman Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangke Terima kasih untuk dukungan teman-teman Tuhan Yesus memberkati Sepandai-pandai kita menyembunyikan Bangke Satu-satunya bau Bangke itu akan terjebak Sekali lagi nama saya Kai Nama Saya biasa dipanggil Kay Yo, 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 bro, pill in the house Yo, 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 bro, pill in the house Sekali lagi nama saya Dan nama saya Biasa dipanggil Kay Saya ada laman dan pendat Saya lulusan As-tai-tai-jikar Saya juga perna Sekola I-satunya belanda Tidak Saya leju Sekola PhD D-Isra'el Tabi I-disei Mu'abawah Sub indo by broth3rmax